Para petani kopi di lereng Gunung Argopuro, Kecamatan Sumber Malang, Situbondo, mengaku resah. Betapa tidak saat ini harga kopi terjun bebas dan tentunya sangat perugikan petani. Murahnya harga kopi disinyalir karena banyak kopi impor membanjiri pasar lokal. Ratusan petani kopi di lereng Gunung Argopuro, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo, meradang. Pasalnya para petani kopi itu mengeluhkan anjloknya harga kopi di tingkat petani. Saat ini harga kopi gelondongan basah jenis Arabica dibeli seharga 11.000 rupiah, dari harga sebelumnya 16.000 rupiah per kilogramnya. Petani mengaku gerah dengan harga kopi yang murah. Mereka menduga anjloknya harga kopi disebabkan karena banyaknya kopi impor yang membanjiri pasar lokal. Saat ini ada sekitar 450 petani yang mengolah seluas 1.600 hektare perkebunan kopi di lereng Argopuro. Dengan harga kopi sebesar 11.000 rupiah, penghasilan petani sangat kecil dan tak sebanding dengan biaya produksinya yang cukup tinggi, termasuk untuk biaya bayar pekerja memetik kopi. Dua hektare ya. Dua hektare ya. Ini musim panin sekarang? Iya. Terus ini skopi apa, Pak? Peradika. 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 Berapa, Pak? Gimana harga panin tahun ini, Pak? Ya, standar lah. Sama kayak kemarin itu. Untung, Pak, petani kalau harga yang berapa sekarang harganya, Pak? Ya, untung lah namanya udah panin. Bisa buat beli beras. Berapa, Pak, harganya sekarang? 11 sekarang. 11, 10. Sebelumnya? Sebelumnya 15, 16. Berarti turun harganya? Turun. Gimana, Pak, menurut Bapak harga turunnya kopi ini? Ya, gimana lagi? Kalau udah turun, ya harus dijual. Banyak lagi untuk beli beras, Pak. Dan makanan-makanan lainnya. Sementara itu, para pedagang kopi mengakui turunnya harga kopi Arabica di tingkat petani. Harga kopi turun secara bertahap. Saat awal musim panen, harga kopi jenis Arabica masih berkisar 16.000 hingga 17.000 per kilogramnya. Dan terus turun menjadi 14.000 hingga saat ini 11.000 rupiah. Sudah berapa hari yang turun? Harganya sekitar 3 hari sekarang. Kalau sebelumnya berapa? Mainnya 14 di 15. Apa penyebabnya turunnya kopi jenis? Faktor cuaca ini lagi. Masih sama di pabriknya itu sudah agak bol. Ini dijualnya kemana biasanya? Ada pembelinya yang ngambil ke sini? Iya, itu pondo woso. Harga 11.000 per kilogram kopi basah sebenarnya petani sudah untung. Namun jika harga lebih tinggi, keuntungan lebih terasa. Kini penghasilan petani kopi bisa mencapai 90 hingga 100 juta per hektarnya. Andi Nurholis, CTV